sungguh buruk apa yang anda tudingkan kepada para pendakwah sunnah bahwa mereka ingin memecah belah barisan umat islam dengan menerangkan apa adanya yang mereka ketahui dari sunnah nabi ini yang sunnah nabi, ini yang dikerjakan nabi jangan melakukan hal yang lain selain itu hanya karena ada yang tidak setuju kalau anda katakan anda memecah belah umat kita ingin yang tidak sesuai dengan sunnah nabi itu kembali kepada sunnah nabi agar mereka bisa mengambil air dari telaga nabi Muhammad s.a.w kita tidak menjamin kita sampai ke telaga itu dan bisa meminumnya namun kita berusaha dan semoga Allah memberikan hidayah semoga Allah memberikan taufiknya dan setelah kita berusaha untuk diri kita ingin mengajak saudara kita saudari kita sebanyak-banyaknya untuk bisa kembali kepada sunnah itu karena ini perintah nabi dalam hadis yang telah dibacakan oleh ustad kita tadi fa'alaikum bisunnati pegang teguh sunnahku ketika kalian berpecah belah ketika banyak pendapat ketika banyak pandangan sudut pandang cari yang mana yang sunnah pegang teguh dengan sunnah itu disini ketika seseorang tahu apa yang sedang dilakukan oleh da'i da'i yang mengajak kepada sunnah nabi sebenar-benar pengetahuan maka yang akan mereka katakan adalah ini adalah bukti kasih sayang da'i itu kepada manusia bukan benci mereka kepada manusia sebagian orang mengatakan kalian selalu menyalah-nyalahkan orang bukan menyalahkan mengajak kepada yang benar tudingan akan selalu datang berbeda dengan kenyataan namanya juga tudingan kita tidak ingin menyalah-nyalahkan orang tapi yang salah dikatakan benar itu salah seorang komandan pimpinan karyawannya salah lalu dibenarkan kesalahan pimpinan itu sendiri yang salah harusnya dibenarkan supaya benar maka mengajak kepada sunnah mengajak kepada kebenaran karena sunnah itu dari nabi muhammad s.a.w yang tidak dari nabi muhammad tidak sunnah kemudian orang itu masuk setelah azan subuh solat dua rokaat tambah dua rokaat tambah dua rokaat tambah dua rokaat semangat tapi tidak sesuai dengan sunnah dihampiri oleh Said Ibn Musayyid seorang ulama dan berkata saudaraku rusuh hanya memerintahkan kita untuk solat dua rokaat sebelum subuh orang ini mengatakan ayu'adzi bunyallahu bisalah aku kan hanya solat apakah Allah akan tega mengadabku karena aku solat masa sih aku akan diadab oleh Allah aku kan solat ini bahasa kita sekarang kalau diterjemahkan secara bebas apa sih yang mereka lakukan cuma baca Quran kok disalah-salahkan mereka kan solat kok disalah-salahkan yang salah itu peminum kamar yang salah itu orang yang tidak solat yang salah itu para bezina orang yang solat gak pernah salah seperti itulah kira-kira yang dikatakan orang ini ayu'adzi bunyallahu bisalah apakah Allah akan mengadab saya karena saya solat namun dia lupa dia bicara dengan seorang ahli ilmu dia bicara dengan seorang ulama dia berbicara kepada seorang yang mengerti urgensi berpegang teguh dengan sunnah kata Imam Sa'id Ibn Musayyid menjawab Allah tidak akan adab engkau karena engkau salah akan Allah adab kamu karena kamu menyelesihi sunnah ini jawaban ahli ilmu betapa banyaknya orang yang mengatakan dia solat seluruh yang solat semuanya benar beruduk sembarang wuduk saja sehingga bahagian belakang mata kakinya tidak terkena sentuhan air kita katakan ya akhir ada hadis Nabi melarang kita tidak perhatian kepada air di bagian tumit kita Nabi mengatakan wailu lil-aqabi minan nar dari Abu Hurair radiyallahu ta'ala anhu wa arda lewat membukhari dan muslim Allah kan dia sudah beruduk Nabi mengatakan wailu lil-aqabi minan nar neraka untuk orang-orang yang tumitnya tidak terkena sentuhan air wuduk jangan disalah-salahkan dia sudah beruduk maka ya akhir permasalahannya adalah bukan salah menyalahkan tapi mengajak kepada mana yang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi mana yang tidak maka orang yang masuk agama Islam dia butuh satu lagi hidayah hidayah untuk sampai ke sunnah yang tidak sampai ke sunnah berbahaya di akhirat Allah berfirman di dalam Al-Quran sudah datangkah kepadamu berita tentang hari kiamat pada hari itu wajah-wajah pada tertunduk menyesal luar biasa kenapa dia sudah banyak beramal dia sudah banyak berjibaku bukan orang yang tidak beramal tapi rajin beramal rajin bekerja keras dalam amal namun tetap masuk neraka yang panas karena sudah banyak beramal namun tetap masuk neraka akhirnya tertunduk penyesalan yang tiada tarah kata para ulama dalam ayat ini karena amalan mereka tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akhirnya tidak diterima tidak diterima dan itu dari sekarang Nabi dari dunia Nabi sudah wanti-wanti sudah ingatkan dari Nabi hidup yang amalan tidak sesuai dengan sunnahku ditolak oleh Allah Allah akan tolak amalan yang tidak sesuai dengan sunnahku maka kecintaan kita kepada saudara kita kecintaan kita kepada saudari kita ketika kita melihat ada amalan yang tidak sesuai dengan sunnah kita arahkan kepada sunnah agar diterima Allah apakah ini namanya kebencian atau kasih sayang silahkan jawab apakah ini namanya memecah belah atau ingin mengajak umat kepada jalan Nabi yang satu yang lurus silahkan jawab selamat menikmati selamat menikmati